Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 4 orang anggota DPRD Kota Malang dalam kasus jugaan suap pembahasan APBD perubahan Pemkot Malang tahun anggaran 2015. Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk Wali Kota Malang, Muhammad Anton. 4 orang yang diperiksa adalah Bambang Sumarto, Wiwi Henry Astuti, Sahrawi, dan Salamat. Sementara itu juga Sahrawi juga akan diperiksa untuk tersangka Salamat. Wakil Ketua KPK Basarya Panjaitan mengatakan, V yang diterima 2 pimpinan dan 16 anggota DPRD Malang diduga berasal dari Wali Kota Malang, Muhammad Anton, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang, Jarod Edi Sulistiono. Hal tersebut berdasarkan bukti yang didapatkan penyidik dalam pengembangan perkara dugaan suap pembahasan APBDP Pemkot Malang tahun anggaran 2015. Dalam kasus suap pembahasan APBDP Pemkot Malang, KPK lebih dulu menetapkan 2 tersangka, yakni mantan Ketua DPRD Kota Malang, Muhammad Arief Bicaksono, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang, Jarod Edi Sulistiono. Arief diduga menerima suap 700 juta rupiah dari Edi untuk pembahasan APBDP Perubahan Kota Malang tersebut.